Industri film Tanah Air kembali berduka, kali ini berita duka datang dari aktris senior Farida Pasha yang meninggal di umur ke-68 tahun. Karir Farida Pasha pertama kali dikenal melalui film Guna-guna Istri Muda di tahun 1977 dan dilanjutkan dengan pembalasan Guna-guna Istri Muda di tahun 1978. Dalam film tersebut terdapat beberapa aktor dan aktris senior lainnya seperti Roy Martin, Rina Hashim, dan A.D. Mowart. Dan kali ini sukses dengan perannya di layar lebar membuat Farida kembali membintangi berbagai macam film listrik lainnya yaitu Nenek Bondrong dan Dukun Ilmu Hitam. Tentunya warga Indonesia khususnya para pecinta film Tanah Air tidak akan pernah lupa dengan sosok maklampir dalam sinetron kolosal misteri Gunung Merapi. Dengan tampang yang menyeramkan suara yang berat dan juga tawa yang khas tentunya telah membuat kesan dan memori tersendiri bagi orang yang pernah menontonnya. Kepergian Farida Pasha dikabarkan karena COVID-19. Dilansir dari datik.com sebelumnya, almarhumah Farida Pasha mengalami sakit vertigo dan lambung. Setelah dibawa ke rumah sakit, almarhumah menjalani tes swab dan dinyatakan positif COVID-19. Sejak dirawat secara intensif dari tanggal 13 Januari 2021, kondisi almarhumah terus menurun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 19 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Sebelum tutup usia, Farida Pasha telah meraih Lifetime Achievement atau penghargaan sumur hidup dari Forum Film Bandung. Forum Film Bandung memberikan penghargaan ini karena peran Farida Pasha telah berhasil memerankan berbagai macam peran dan sosok yang sangat baik dan ikonik. Terima kasih telah menonton!